Normalnya, bentuk sebuah ponsel adalah rata di bagian layar dan sedikit melengkung di sisi samping bodi bagian belakang. Namun, apa jadinya jika hal tersebut dibalik? Akankah terasa aneh? Hai, selamat datang. Saya Putriza dan ini adalah review untuk Samsung Galaxy S6 Edge. Seperti yang saya sebutkan di bagian intro, bentuk dari S6 Edge ini seperti sebuah ponsel dalam kondisi terbalik. Bodi bagian belakangnya rata, sedangkan di bagian depan, di sisi kiri dan kanan layarnya melengkung. Saat pertama kali memakai memang terasa sangat aneh, namun setelah 2-3 hari pemakaian, tangan akhirnya mulai terbiasa. Setelah meninggalkan plastik, kini Samsung menggunakan lapisan kaca Gorilla Glass untuk bagian belakang serta bagian layar dan juga ditopang dengan rangka berbasis metal. Kesan murahan yang selama ini begitu lekat dengan flagship Samsung sama sekali tidak terasa kali ini. Samsung Galaxy S6 Edge ini benar-benar terlihat premium sesuai dengan harganya. Hanya saja karena berbasis kaca, maka secara otomatis bodi dari S6 Edge ini sangat mudah meninggalkan bekas sidik jari. Selain terlihat lebih premium, S6 Edge ini juga lebih tipis 1mm dibandingkan dengan Galaxy S5. Di satu sisi, bodi yang lebih langsing semakin membuat penampilan S6 Edge ini menarik. Tapi untuk itu, Samsung harus melakukan pengorbanan. Pengorbanan yang pertama adalah Upsena slot microSD dan yang kedua adalah cover belakang yang tidak bisa dibuka sehingga mengganti baterai tidak mungkin dilakukan seperti pada seri-seri sebelumnya. Ukuran S6 Edge sendiri terbilang ringkas. Berbekal layar yang cuma 5,1 inch plus screen body ratio 71%, flagship Samsung ini terasa sangat mudah digenggam dan dioperasikan dengan satu tangan saja. Letakan tombol yang pas juga semakin menambah kenyamanan karena semuanya mudah dijangkau. Tombol home khas Samsung juga tetap ada dan di-upload dengan tombol sentuh back serta multitasking. Tombol home tadi juga tetap berfungsi sebagai sensor sidik jari yang juga berfungsi untuk fitur keamanan. Oh iya, untuk layarnya, singkat cerita ini adalah bagian terbaik dari ponsel yang satu ini. Samsung masih mengenalkan panel Super AMOLED untuk mengisi bagian layar. Mengikuti tren layar QHD, S6 Edge hadir dengan bekal resolusi tinggi 2560 x 1440. Gak sampai di situ saja, karena layarnya terbilang kecil untuk ukuran ponsel saat ini, ya 5,1 inch tentu terasa kecil, kerapatan piksel pada layar pun mencapai 577 ppi. Wow! Dengan piksel yang sedemikian rapatnya, sudah bisa dipastikan layar terlihat sangat tajam. Tekst yang muncul di layar punya detail yang sangat baik. Produksi warna yang terlihat juga baik dengan tingkat saturasi tinggi khas panel Super AMOLED. Bicara soal layar tentu gak lengkap kalau tidak membahas dua buah lengkungan di sisi kanan dan kiri. Apa aja yang bisa dilakukan dengan layar lengkung tersebut? Well, fitur pertama adalah yang disebut dengan People Edge. Dengan People Edge, pemakai S6 Edge bisa mengakses 5 kontak pilihan yang diinginkan dengan melakukan swipe dari tepian layar, dan mau dari kiri atau kanan bisa diatur di menu setting. Akses tersebut dapat mempermudah untuk menelpon atau mengirim SMS saat memakai ponsel dengan satu tangan. Dalam fitur People Edge, pemakainya juga bisa memberikan label warna untuk identifikasi. Warna tersebut akan berguna untuk fitur kedua yaitu Edge Lighting. Saat perangkat ditetapkan dengan layar menghadap ke bawah, maka bagian lengkung tersebut akan menyala dengan warna yang sudah diatur untuk kontak tertentu. Dan harus diakui, itu kelihatan keren. Jika tidak ingin menjawab panggilan yang masuk, pemakai S6 Edge juga bisa meletakkan jari di bagian sensor detak jantung untuk menolak panggilan dan mengirimkan pesan singkat. Fungsi ketiga dari layar lengkung tadi adalah untuk mengunculkan jam dan juga menampilkan berbagai macam informasi tanpa harus menyalakan layar secara penuh. Informasi yang bisa ditampilkan meliputi chat WhatsApp, SMS, misscall, dan juga topik yang sedang trending di Twitter. Pilihan tersebut memang terasa masih sangat terbatas, tapi wajar karena fitur Edge Screen ini masih dalam tahap awal pengembangan. Di masa mendatang, mungkin akan banyak fitur fungsional lain yang bisa dilakukan oleh layar lengkung tersebut. Untuk urusan hardware, Samsung juga tampaknya semakin pede. Berbekal chipset Octa-Core Exynos 7420 yang dikembangkan sendiri, GPU Mali-T7, 60MP, 8MP, dan juga RAM 3GB, performa dari ponsel ini tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Cepat? Sudah pasti. Jalankan berbagai macam tugas mulai dari yang ringan seperti browsing sampai gaming dengan grafis tinggi, semuanya bisa dijalankan dengan sangat baik. Animasi serta transisi antar layar dan juga antar aplikasi berjalan mulus tanpa pernah terasa lag. Urusan multi-tasking juga tidak akan menjadi kendala berkat RAM 3GB yang ada. User interface touchwaste yang selama ini kerap dianggap sebagai faktor lamban dan performa ponsel Samsung juga sudah berbenah. Aplikasi-aplikasi fitur yang tidak perlu tidak lagi ditemui pada S6H, kecuali S-Voice yang entah kenapa masih saja ada. Secara default, tampilan ikon serta notification bar masih hadir dengan warna khas touchwaste. Hanya saja ketika menekan tombol multitasking barulah terlihat perbedaan pada Task Manager. Ya, Task Manager pada S6H ini tampil dengan desain dari User Interface System Operasi Anyar, yaitu Lollipop. S6H sendiri sudah berjalan pada Lollipop versi 5.0.2 yang mungkin dalam waktu dekat akan segera mendapat update ke versi 5.1. Semoga. Amin. Jika kurang menyukai tampilan bawaan, pengguna bisa mengubahnya lewat menu Teams yang menyediakan berbagai macam pilihan tema untuk mengkustomisasi tampilan perangkat. Akan tetapi, kustomisasi yang disediakan terbilang cukup terbatas karena hanya ada pilihan tema saja. Sedangkan untuk pilihan lainnya tidak dapat ditemui kecuali menggunakan launcher pihak ketiga. Saat pertama kali memperkenalkan dengan desain tipis dan konstruksi unibody, banyak pihak yang meragukan ketahanan baterai dari S6H. Selama menggunakan S6H selama kurang lebih satu minggu, terasa sekali bahwa kapasitas tadi sangat kurang. Dengan pemakaian yang sebenarnya biasa-biasa saja, menembus angka 10 jam adalah sesuatu yang sangat sulit. Dari kondisi terisi penuh, rata-rata S6H hanya mampu bertahan sekitar 9 jam saja sebelum baterai akhirnya mencapai angka di bawah 15%. Screen on timenya pun terbilang singkat karena tidak sampai 3 jam. Untungnya, kali ini S6H dilengkapi dengan fitur fast charging yang memungkinkan pengisian baterai lebih cepat. Namun perlu dicatat, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika menggunakan charger khusus yang didapat dalam paket penjualan. Selain fast charging, baterai dari S6H juga mendukung teknologi wireless charging dengan menggunakan docking khusus. Meskipun lebih nyaman karena tanpa kabel, namun pada saat menggunakan metode ini pengisian baterai akan lebih lambat. Beralih ke kamera, serba cepat mungkin pas untuk menggambarkan kemampuannya. Soal resolusi, kamera S6H masih sama dengan S5 yaitu 16MP. Namun kali ini ada optical image stabilization. Sebelum masuk ke kualitas foto, pertama mari kita lihat sama-sama user interface pada kamera. Tampilan viewfinder pada kamera kini lebih bersih dan sederhana. Hanya ada beberapa setelan di sisi sebelah kiri dan pilihan mode di sudut kanan bawah. Mode-mode yang tersedia masih kurang lebih sama yaitu manual, selective focus, dan juga panorama. Untuk mode HDR, proses bisa diatur untuk berjalan otomatis dan bagusnya lagi, proses tadi terjadi secara real-time. Bicara kualitas, bisa dibilang ini adalah kamera terbaik untuk kuansa Android yang pernah saya pakai. Dengan resolusi 16MP, sudah tentu detail pada foto punya tingkat yang tinggi. Akurasi warna juga hampir mendekati aslinya, namun memang dengan saturasi yang sedikit lebih tinggi. Dynamic range yang baik juga patut dibeli jempol saat mengambil foto pada objek dengan eksposur berbeda. Untuk urusan low light, S6H juga tampil prima. Meski noise tetap ada, tapi jumlahnya terbilang minim jika dibandingkan dengan ponsel flagship dari Android lainnya. Bagi para pencinta selfie, kamera depan S6H juga mampu memberikan hasil yang baik. Fitur beautification sudah tentu menjadi hal wajib. Selain itu, ada juga panorama selfie yang bisa dipakai jika merasa selfie dalam mode standar punya sudut yang kurang lebar. Dan kesimpulannya, Samsung Galaxy S6H ini adalah ponsel Android terbaik yang pernah saya pakai. Desainnya bagus, performanya serba cepat, dan punya kamera yang brilliant. Kekurangannya sebenarnya cukup fatal karena ada di bagian baterai. Tapi karena ada fitur quick charging, kali ini hal tersebut bisa termaafkan dan semoga di seri selanjutnya permasalahan baterai tidak lagi terjadi. Oke, sekian review saya kali ini untuk Samsung Galaxy S6H. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga tentunya share video ini. Saya Putra Reza dari Project Review Pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day! Terima kasih sudah menonton!